Presiden panik, berarti alamatnya soal problem kesehatan. Jangan-jangan menurut saya, ketika semua orang marah terhadap Jokowi melanggar etika, Jokowi menabak aturan, sementara orang lupa tindakan kegilaan politik itu dilakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena kegilaan politik yang luar biasa. Nah ini perlu ada penjelasan yang luas kepada publik. Jangan kita pada satu objek, seseorang yang sudah banyak kita bicara etika, kita beri peringatan kepada Presiden, tapi ternyata masalah Presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan Presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk menjaga peradaban demokrasi. Kenapa ya Anda sampai meminta Presiden untuk mengecek kejiwaan Anda? Karena menurut saya begini, ada kalau tidak salah, lima pemimpin di dunia itu yang punya masalah. Karena mereka terbawa oleh sahwat kekuasaan yang sangat kuat, sehingga mereka membabi buta, gelap mata, menjadi otoriter, menjadi super jahat. Sehingga kalau kita merujuk kepada judul hari ini, kemarin dan kemarin, lain dulu, lain sekarang. Menurut versi publik, pada dulu Jokowi masih bagus, masih apa adanya, masih natural. Tapi ketika sekarang dia sibuk membawa anaknya di panggung demokrasi, Kaesan dan Gibran, Jokowi banyak melakukan hal-hal yang menurut publik, ini sudah sangat gila, sangat norak, sangat memalukan, dan tidak butuh pasal, tidak butuh mekanisme apapun untuk melihat itu secara terang di ruang publik. Ini pandangan yang datang dari sisi yang tidak dibahasakan. Tapi darinya kan begini ya, Bang Faisal. Saya mau lanjut lagi ke Bang Habibur Rahman. Sebelum ke Babibib, lanjutkan dulu sedikit, tuntaskan. Oleh sebab itu, ketiga Prabowo, Bang Habibur Rahman, dan seluruh partai yang menurut publik tersandra, dugaan ya, tersandra dan manut di lingkaran kekuasaan hari-hari ini berdiri membela Jokowi, harus konfirmasi dulu kesehatan Jokowi. Apakah bisa dijamin mentalitasnya, jiwanya, tidak tergoncang akibat terlalu kentalnya nepotisme, tidak terlalu kentalnya perubahan psikologi, politik, dan lain-lain. Dan sampai kita membela seseorang yang pada ujungnya, Presiden ini bermasalah secara kejuangan. Oke, sudah kami tangkap. Silahkan, Bang.